Sebanyak delapan penari menggelar aksi di Tugu Payanmas, Kota Bumi Lampung Utara, Saudara pada Sabtu 19 Maret. Ayo berbatas kelaku pemilik Sanggardens Project Mataikan. Kegiatan eksplorasi gerak ini digelar di Tugu Payanmas, bertujuan untuk membangkitkan kembali semangat para seniman, budayawan, dan pelaku ekonomi kreatif agar dapat bersinergi dengan pemerintah daerah. Kegiatan ini juga bertujuan agar jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Lampung Utara dapat meningkat, sehingga mampu menghidupkan kembali objek pariwisata yang ada di Kabupaten Lampung Utara. Informasi selengkapnya, sudah ada Anung Bayuwardi, wartawan Tribun Lampung, yang akan memberikan informasi selengkapnya untuk Anda. Bayu, silakan dengan laporan Anda. Selamat siang, Rutan Nila. Di mana di Tugu Payanmas, Kota Bumi Lampung Utara kemarin, pada Sabtu digelar pentas seni gerak yang dilakukan oleh delapan perempuan, mereka melakukan gerak seperti dance, tetapi menggunakan instrumen bunyi dari kendaraan yang melintas di tempat tersebut. Ini beralasan untuk tidak menggunakan musik ataupun senada yang mereka implikasikan kepada gerak. Gerakan ini bebas, mereka berkolaborasi dengan penari dari Jepang dengan menggunakan metode yang sama. Namun, mereka sudah belajar di tahun 2020, hingga dapat terjun di tahun ini. Mereka juga berkesempatan untuk mendatangkan wisatawan ke Kabupaten Lampung Utara melalui tempat-tempat wisata untuk menarik wisatawan setempat. Demikian Rekan Nila. Baik, terima kasih banyak, Anung Bayuwardi, wartawan Tribun Lampung, atas informasi Anda. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!